Kita kembali ke pencemaran lingkungan lah. Dapat lah. Oke. Iya kan? Dapat. Nah, itu bisa pian lihat di layar pian anak lah. Kita malam ini membahas pencemaran lingkungan. Oke. Nah. Nah, apa itu pencemaran? Nah, di sini ada definisinya. Sama-sama kita perhatikan pada layar pian masing-masing. Coba pian perhatikan. Nah, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini adalah atau berubah karya atau oleh proses turun sampai ke tingkat tertentu. Yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke, mungkin kalau melihat dari definisi atau pengertian dari pencemaran lingkungan itu agak bingung karena terlalu banyak. Yang sederhananya, artinya nih, pencemaran lingkungan itu adalah apabila masuk, masuk akannya, atau termasuknya. Artinya, artinya, kenapa? Jadi misalnya kalau ada sesuatu yang masuk, atau termasuk, atau dimasukkan, sesuatu itu bisa berupa makhluk hidup, atau termasuk, atau dimasukkannya ke dalam lingkungan. Nah, yang membuat berubahnya tatanan lingkungan tadi. Sehingga si lingkungan itu akan turun kualitasnya, sehingga tidak sama lagi fungsinya seperti semula. Nah, begitu. Misalnya nih, contoh yang paling mudah, misalnya di air. Tak masuk, atau dimasukkannya, atau kadang sengaja tak masuk tadina sesuatu ke dalam air, baik itu diri atau energi. Masuk ke dalam air tadi, sehingga merubah fungsi dari air tersebut. Kalau merubah fungsi ini, fungsinya menjadi turun, sehingga tidak sesuai lagi fungsinya seperti bagaimana semula. Misalnya, yang tadinya air tadi bisa digunakan untuk minum, karena sudah termasuk, atau dimasukkannya oleh sesuatu tadi, sehingga air tadi sudah tidak bisa lagi digunakan untuk minum. Bisa hanya cuma untuk di, misalnya. Berarti kan fungsi dari air tadi menurun, karena tercemar tadi. Jadi begitu maksud dari pencemaran tadi. Siva Anajwa, masih di sana? Oke, halo Siva. Aisyah? Masih. Paham Aisyah, maksudnya pengertian pencemaran? Paham. Jadi, kalau misalnya ada sesuatu yang masuk ke lingkungan, kemudian karena termasuk oleh sesuatu tadi, sehingga menyebabkan lingkungan tadi turun fungsinya. Sehingga kadang sesuai lagi peruntukannya. Nah, itu bahasa yang lebih sederhananya. Yang asalnya misalnya tadi airnya bisa untuk minum, tidak bisa lagi, karena turun kualitasnya. Jadi, misalnya hanya bisa untuk mencuci, misalnya. Oke, itu maksud dari pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita lanjut ke, apa itu polutan? Nah, polutan itu adalah, apa ya? Apa ya, Aisyah? Polutan itu adalah, zat penyebab pencemaran. Disebut polutan. Nah, bagaimana suatu zat bisa dikatakan sebagai polutan? Nah, apabila jumlahnya melebihi ambang batas atau berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Kembali ibu jelaskan, kenapa bisa disebut sebagai polutan? Bagaimana sampai bisa disebut sebagai polutan? Dan polutan itu apa? Nah, polutan tadi adalah zat yang menyebabkan pencemaran. Terus, kenapa bisa dikatakan polutan? Apa saja yang menyebabkan dia bisa dikatakan sebagai polutan itu apabila jumlahnya melebihi ambang batas. Misalnya tadi di air. Misalnya di sebuah perairan terdapat bakteri E. coli. Tapi bakteri E. coli-nya masih di bawah ambang batas. Ada batasnya. Kalau melebihi ambang batas berarti sudah dianggap berbahaya. Tak boleh dipakai airnya. Tapi bila masih di bawah ambang batas, biasanya masih bisa diperbolehkan karena masih aman bagi kesehatan. Jadi, sesuatu zat yang menyebabkan pencemar, itu bila jumlahnya melebihi ambang batas, maka disebut sebagai polutan. Polutan itu ada yang bersifat merusak sementara. Ada yang bersifat merusaknya dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana itu? Nah, ini. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, Aisyah mungkin, atau Najwa. Kayak panak maksudnya. Merusak sementara lawan merusak dalam jangka waktu yang lama. Adakah yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, Ibu jawabkan. Nah, maksudnya kok ya, Pak Bu, merusak sementara. Nah, itu ada yang merusak dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini gini. Misalnya, kita menggunakan air di sungai, kita bawa mandi, kan air yang di sungai tadi kita bawa mandi. Ternyata setelah dua sampai tiga hari kita menggunakan air yang di sungai tadi mandinya. Tiba-tiba misalnya kita karena penyakit kulit gatel-gatel. Karena kita tahu, karena kita mandi di sana, terus kita gatel-gatel, lalu kita berhenti mandi di sana, kemudian penyakitnya sembuh. Nah, itu artinya penjemarannya itu hanya merusak untuk sementara. Karena kita langsung merasakan efeknya, dan langsung berhenti, karena kita mengetahui penyebabnya. Itu namanya merusak sementara. Kalau yang merusak dalam jangka waktu yang lama, itu kita kadang merasakan, nakai. Kita kadang tahu bahwa itu sebenarnya merusak terhadap tubuh kita. Kita kadang sadar. Kayak apa maksudnya, Bu? Nah, misalnya di dalam, di aliran air sungai tadi, ternyata misalnya mengandung logam berat berbahaya. Tapi kita kadang tahu, dan kandungannya itu sedikit sekali. Misalnya kita menggunakan air sungai tadi, setiap hari kita gunakan air tadi. Nah, si logam berat tadi, dia terakumulasi di dalam tubuh kita. Terkandung di dalam tubuh kita, dan terjumlahkan terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus-terus. Terakumulasi tadi. Misalnya hari ini 0,0000001 persen. Esok kayak itu pulang. Esok kayak itu pulang. 30-40 tahun yang akan datang, ternyata sudah terjumlah, terakumulasi di dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak. Sehingga menimbulkan suatu penyakit, penyakit tersebut berat. 40 tahun hanya dirasakan. Nah, dan mungkin saja bisa berakibat kematian misalnya. Nah, itu namanya merusak pulutan. Atau pencemaran tersebut merusak dalam jangka waktu yang lama. Nah, paham, nenek? Kalau nenek membedakan antara merusak, sementara lawan merusak dalam jangka waktu yang lama. Paham, Lepintar? Paham. Ini kayaknya Aisyah saja kan anak, seorang anak. Anak juga mana, nenek? Nah, Jua. Oke, jadi yang namanya pencemaran lingkungan tadi, sudah pengertiannya. Terus ada yang istilahnya pulutan. Ada yang istilahnya merusak dalam jangka waktu yang lama dan merusak dalam sementara waktu. Dari kita kan, saya berikan ke macam-macam pencemaran. Yuk. Kalau ada yang ditanyakan, jangan malu-malu. Silahkan tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemacam-macam pencemaran. Sudah? Oke, kita lanjut ke macam-macam pencemaran. Coba pilihat di layar pihak. Smartbook, ya. Oke. Macam-macam pencemaran. Di sini ada berdasarkan sifat zat pencemarannya. Ada berdasarkan tempat terjadinya adalah berdasarkan sifat zat pencemarannya. Pencemaran lingkungan itu dibagi menjadi tiga. Yaitu pencemaran kimiawi. Yang kedua, pencemaran fisik. Dan yang ketiga, pencemaran biologis. Yang pertama, perhatikan. Pencemaran kimiawi. Nah, dari asal namanya saja kimia. Kimia itu berarti, libu li, zat-zat kimia. Betul. Berarti, pencemarannya disebabkan karena adanya zat-zat kimia yang terkandung di dalam lingkungan. Kayak apa, bu? Jenis-jenis zat-zat kimia tuh. Nah, seperti logam berat yang tadi ibu jelaskan. Diantaranya adalah raksa dan timba. Nah, kalau misalnya ada terkandung raksa dan juga timba di dalam lingkungan. Nah, berarti lingkungan kita sedang terjemar pencemaran kimia. Yang kedua adalah pencemaran fisik. Kalau fisik berarti faktor-faktor fisik. Nah, seperti asap pabrik, asap penyeleraan bermotor. Karena pencemarannya tersebut disebabkan oleh zat cair atau gas. Yang ketiga, pencemaran biologis. Apa itu pencemaran biologis? Asal katanya, kembali kita lihat, biologis, biologi. Biologi itu berarti makhluk hidup. Berarti apabila ada makhluk hidup di dalam lingkungan, maka pencemarannya disebut sebagai pencemaran biologis. Makhluk hidup yang kayak papu yang bisa menyebutkan pencemaran. Nah, biasanya makhluk hidupnya itu makhluk hidup yang kecil-kecil. Tadi sudah ada ibu menyebutkan di dalam air. Ibu misalnya terkandung bakteri E. Cereciacoli. Alias bakteri E. Cereciacoli. Nah, biasanya di air. Nah, itu disebut sebagai pencemaran biologis. Ini kayak papu. Nah, bakteri E. Cereciacoli itu nakai bisa menyebabkan orang sakit perut. Bakteri E. Cereciacoli itu bisa di perairan yang airnya kurang begitu deras, airnya kurang banyak, terus jamban penduduk di mana-mana. Nah, sungainya surut, banyaknya ada tapi larut, jamban banyak. Nah, biasanya airnya itu nyata sudah tercemar oleh bakteri E. Cereciacoli. Kenapa, Bu? Iya, karena bakteri E. Cereciacoli itu sebenarnya terdapat di dalam tinja manusia. Atau di dalam kotoran manusia. Orang di jamban kan orang buang air besar. Nah, terus di tinjanya itu mengandung bakteri E. Cereciacoli. Bakteri E. Cereciacoli-nya mencemari air, air sungai tadi. Airnya kurang banyak, jambannya banyak. Nah, akhirnya airnya tercemar oleh bakteri E. Cereciacoli tadi. Nah, berdasarkan sifat zat pencemar, tadi kan pencemaran ada tiga. Pencemaran kimiawi, pencemaran fisik, dan pencemaran biologis. Terus, yang selanjutnya adalah berdasarkan tempat terjadinya. Ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, ada pencemaran suara, dampak. Nah, tunggu lah, ibu lihatkan fotonya. Nah, iya lho. Ada tiga pencemaran tanah, yang keempat pencemaran suara. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas dulu satu saat. Tunggu sebentar, naklah. Nah, pencemaran air. Peresatkan tempat terjadinya, pencemaran lingkungan. Tunggu sebentar, itu dibagi menjadi empat. Tadi, udara tiga, pencemaran tanah, pencemaran suara. Oke, yang pertama dahulu itu pencemaran air. Nah, kalau pencemaran air berarti sesuatu yang masuk tadi ke dalam air. Sehingga merubah fungsi dari air tersebut. Atau menurunkan kualitas air tadi. Nah, sumber pencemaran air, itu ada empat. Pokoknya kan tadi kan pencemaran lingkungan lho, apabila ada sesuatu yang masuk ke lingkungan jernya. Sehingga merubah kualitas dari lingkungan tersebut. Nah, kalau pencemaran air berarti apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam air, sehingga merubah kualitas dari air tersebut. Nah, oke. Apa saja sumber pencemaran air? Yang pertama, perhatikan ya. Di situ, di layar pian, di limbah industri. Contohnya, pencemaran raksa menimbulkan penyakit minam mata. Nah, ini pernah terjadi di Jepang. Kenapa di nama itu? Terjadi di teluk minam mata Jepang. Lalu, orang membuang limbah industri itu ke teluk minam mata tadi. Jadi, ketika membuang limbah ke teluk minam mata tadi, ternyata ikan-ikan yang ada di teluk tadi, dikonsumsi oleh si manusianya. Kemudian manusianya terkena meninggal. Banyak yang meninggal. Ternyata setelah diteliti, oh, ternyata. Karena si limbah industri tadi dibuang ke teluk minam mata, terus ikan yang di teluk minam mata itu terkonsumsi atau tubuhnya itu mengandung raksa. Nah, ketika tubuhnya mengandung raksa, kemudian ikannya dikonsumsi oleh orang-orang atau manusia yang ada di Jepang tadi. Kemudian banyak yang meninggal. Nah, setelah itu diperiksa ototiknya itu tadi. Nah, itu sempat menewaskan banyak orang, sehingga disebut sebagai tragedi minam mata yang dikenang sampai saat ini. Karena kelalaian manusia, karena kecerobohan manusia, karena keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang membuang limbah langsung ke perairan tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Memang mudah ya. Kalau misalnya punya industri, terus limbahnya langsung dibuang ke sungai, langsung dibuang ke perairan tanpa memikirkan apa-apa. Karena limbahnya kan hilang. Tinggal dibuang ke sungai, terus hilang, tidak ada melihat lagi. Nah, sebenarnya itu bukan tindakan yang pas, bukan yang sesuai. Karena sangat merusak lingkungan, bahkan bisa berakibat kematian pada makhluk hidup lainnya. Sebenarnya, sebelum dibuang ke lingkungan kan, limbah itu diolah terlebih dahulu, supaya tidak mengandung zat-zat berbahaya lagi. Terus yang kedua. Sumber pencemaran air yang kedua adalah limbah pertanian. Nah, ini nih rata-rata sudah nih. Pertanian sekarang ini sudah rata-rata menggunakan pupuk buatan. Di kampung-kampung saja kan ada lagi. Orang yang berumah kan ada berpupuk. Nah, sebenarnya penggunaan pupuk itu bagus kalau sesuai porsinya. Tetapi akan sangat berakibat secara tidak langsung. Dan juga berakibat secara langsung terhadap lingkungan. Kalau kita menggunakan pupuk tersebut, saya cakapkanlah sesuatu yang berlebihan memang tidak ada yang bagusnya. Nah, oke, ibu contohkan penggunaan pupuk yang berlebihan. Misalnya nih, mengamburipupuk kalau berlebihan, karena kalau berlebihan itu tanaman juga tidak akan menyerapnya seberataan. Tetapi, yang kelebihan tadi itu kan berbanyu. Nah, yang kelebihannya tadi itu akan terlarut di dalam air. Nah, airnya tadi biasanya akan larut lagi. Larutnya ke mana? Di mana yang terakhirnya biasanya larutnya? Atau biasa ke danau? Atau kayak ke, kalau kita di pohomaan di kampung itu biasanya adalah larutannya kayak-kaya di danauan kayak itu. Nah, takasitunya larutnya, banyunya. Nah, ketika larut di sana, kan airnya tadi mengandung pupuk. Karena air itu mengandung pupuk, pupuk itu kan mengandung, apa namanya, senyawa, eh, senyawa, zat-zat gitu. Nah, yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Nah, karena di danau itu ada padi, ada benih, maka yang subur itu adalah alga atau ganggang tumbuhan air yang ada di sekitar situ, tumbuh subur. Ketika mereka tumbuh subur, kemudian alga atau ganggang tadi berkembang sampai menutupi permukaan danau tadi, sampai menutupi kolam, sampai menutupi sungai. Saking suburnya tertutup semua perairan, atasnya tuh hipuak lawan alga, on ganggang. Nah, sehingga disebut atau dikenal dengan istilah blooming alga atau iotropikasi. Nah, kalau itu terjadi, baguslah. Ada. Efek yang tidak langsungnya, itu kalau terjadi blooming alga atau iotropikasi itu adalah kematian ikan-ikan di dalam air tadi. Kenapa jadi sampai ikan-ikannya mati? Nah, karena kalau permukaan air tertutup oleh alga atau ganggang tadi, maka cahaya matahari kadang-kadang masuk ke dalam air. Kalau cahaya matahari kadang-kadang masuk ke dalam air, tumbuhan air yang di dalam banyu, nyenakai, tumbuhan air itu ada dua macam, ada yang di dalam, ada yang di permukaan. Kalau yang di permukaan seperti ganggang tadi atau alga tadi, kalau yang di dalam seperti hidra. Nah, hidra ini di dalam, di dalam banyu, amun ini kadang-kadang mendapatkan cahaya matahari, karena permukaan airnya tertutup, otomatis tumbuhan yang ada di dalam air tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau mereka tidak bisa berfotosintesis, otomatis tumbuhan air tidak bisa, tumbuhan yang ada di dalam air tidak bisa menghasilkan yang namanya oksigen. Oksigen. Karena proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Kalau misalnya ia tidak bisa menghasilkan oksigen, berarti ikan-ikan bagaimana mereka bernafas. Bisa kekurangan oksigen. Kalau ikan-ikan kekurangan oksigen, kita manusia, kayak pemen kekurangan oksigen, bisa mah mati. Jadi, akibat tidak langsung dari pemupukan sekiranya berlebihan, itu terjadi blooming algai, terus ikan-ikan akan banyak yang mati, karena kekurangan oksigen. Nah, jadi itu akibat yang tidak langsungnya lah. Pahamlah anak ibu menjelaskan kayak itu tuh. Mengertilah, Pian. Aisyah? Mana suaranya, Aisyah? Aisyah? Nah, ada daisyah. Sipak? Sipak? Nah, Sipak ada daisyah. Oke. Yang ketiga. Oke. Selamat menikmati. Oke, sumber penyemaran air yang ketiga. Oke, nah perhatikan. Perhatikan sumber penyemaran air yang ketiga, yaitu limbar rumah tangga. Oke, yang ketiga adalah limbar rumah tangga, misalnya sampah dan air buangan mengandung deterigen. Ini jelas sampah deterigen itu sangat sebenarnya merusak dengan bisa menyebabkan penyemaran bagi lingkungan. Kenapa? Karena bekas air deterigen itu dapat mematikan makhluk-makhluk hidup yang bertugas sebagai pengurai. Nah, bisa mematikan makhluk-makhluk hidup kecil yang bertugas sebagai pengurai. Jadi, sebenarnya kurang bagus, sangat merusak dengan lingkungan. Makanya harusnya kita dianjurkan itu mengurangi penggunaan deterigen. Kalau bisa, menggunakan deterigen yang ramah lingkungan. Terus, yang keempat. Limbah minyak, bahan minyak, dan pelumas dari kapal tumpah ke laut. Itu akan berpengaruh langsung, misalnya mematikan biota laut. Nah, ini biasanya bisa terjadi akibat kecelakaan di pengilangan minyak. Nah, buahan pertamina itu nakai mengambil minyak bumi itu biasanya kan di lupa santai. Atau di tengah laut. Pengemboran minyak bumi itu kan di tengah laut. Nah, ketika mereka mengambil minyak bumi dari dasar laut, itu bisa saja sebenarnya ada salah satu pipa yang mengalami kebunan sehingga minyaknya tumpah atau takkan luar. Sehingga menyebabkan minyak tadi tumpahnya ke laut. Walaupun minyak dengan air itu tidak pernah menyatu, tapi minyak itu lama-kelamaan akan bisa juga turun ke dalam air. Turun ke dalam air, terus menempel di terumbu karang, misalnya. Kalau minyaknya menempel di terumbu karang, biasanya terumbu karang bisa mati. Nah, kalau terumbu karang mati, bayangkan apa yang akan terjadi di dalam laut. Karena terumbu karang itu sebenarnya adalah tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil. Berlindung ikan-ikan kecil dari para pemangsa. Kalau misalnya tempat ini berlindung sudah akan ada lagi, ikan-ikan kecil bisa mengalami kebunahan. Kenapa? Karena mereka akan dapat dimangsa oleh ikan-ikan pemangsanya. Namunnya ikan kecil punah, karena ikan yang memangsa ini bisa juga akan mengalami kelaparan. Kalau ikan yang memangsa ini kelaparan punah, karena bisa terganggu eksem yang ada di ikan. Sebenarnya kalau misalnya terjadi kebocoran, diketahui cepat, langsung disedot minyaknya. Supaya jangan sampai menempel ke terumbu karang tadi. Jadi dari keempat sumber pencemaran air tadi, ada yang mau ditanyakan. Si Pak Najwa, ada yang mau ditanyakan? Kalau akar deda, kita lanjutkan ke pencemaran udara. Nah, perhatikan di situ. Pencemaran udara. Kalau pencemaran udara. Nah, yaitu persiun masuknya zat atau energi, atau menembahkan lainnya ke dalam lingkungan udara. Sehingga kualitas udara menurun. Yang akan mengganggu kehidupan manusia atau mahluk hidup lainnya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam udara, kemudian menurunkan kualitas udara tersebut, sehingga bisa mengganggu kehidupan mahluk hidup yang memerlukan udara tersebut. Apa saja biasanya yang merupakan bahan pencemaran udara? Nah, yang pertama di situ adalah karbondioksida. Atau CO2. Jadi karbondioksida itu dapat dari hasil atau apa ya, kan kita bernafas menghirup oksigen, yang harus mengganggu kehidupan mahluk hidup. Ya, oke mohon maaf, tadi ada yang ada gangguan sedikit. Ibu lanjutkan, naklah. Jadi pencemaran udara itu, tadi naklah, yang merupakan bahan-bahan pencemaran udara nih. Kalau misalnya itu terkandung di dalam udara kita, maka udara kita disebut tericemar. Nah, begitu maksudnya lah. Jadi yang pertama adalah karbondioksida. Karbondioksida itu kan seperti yang kita ketahui, kalau kita bernafas kan menghirup oksigen. Terus menghambuskannya karbondioksida. Nah, kalau jumlah karbondioksida itu terlalu banyak, maka itu akan mengakibatkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kalau PNK udah percaya, coba semuanya tarik nafas, terus hembuskan nafas, tapi dengan kita menutup hidung dengan lapak tangan kita. Pasti kita merasakan panas. Nah, begitulah. Kalau terlalu banyak karbondioksida di udara, maka menyebabkan kenaikan suhu yang ada di permukaan bumi. Bagaimana caranya kita mengurangi karbondioksida? Nah, ya jelas. Siapa yang memerlukan karbondioksida? Makhluk hidup, yaitu tumbuhan hidup. Makhda, Ibu Makhda, ini setempat lagi habis waktunya lah. Tutup aja kelasnya, gak ada apa-apa. Kena dilanjut pulang bahasa pertemuan selanjutnya, oke? Lah, kita lanjut di... Ada kucing selalu menemani. Iya. Sip, sip. Oke. Sudah, Isah. Sifat, Najib lah. Semangat belajarnya, mas. Iya. Iya. Karena waktunya sudah hampir habis. Sena kelas, Aisyah dan Sipa Najwa, Ibu Ahiri dan...